Terima kasih. Dan itu baru kemudian kita standar-standar bahwa hanya lembaga ini yang mengeluarkan sertifikat ini, kalau untuk itu kita harus bekerjasama dengan LSU, lembaga sertifikasi profesi. Nah tetapi untuk sekarang ini kan kepentingannya, kita memperkenalkan, kita ingin menjadikan beberapa calon-calon trainer kita, ini bisa mengajarkan kategori tersebut di sebagian besar kampus-kampus yang ingin menerima mahasiswasi. Jadi kebutuhan kita semacam itu, sehingga sertifikasi itu bersifat parsial, bersifat lokal saja, belum merupakan sertifikat seperti Tufel atau IELTS. Tetapi ke depan kita tentu harus mengarah ke sana dengan bekerjasama dengan LSB, lembaga sertifikasi profesi. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekaligus saya mohon pamit ya, karena ini jam 11 saya ada kegiatannya lain. Sekaligus pamit, jadi terima kasih. Saya iri, salamu... Oke Bapak Ibu, memang kita tinggal 5 menit lagi, jam 12 kita akan akhiri. Mungkin ada pertanyaan, kita membuatkan waktu 5 menit untuk bertanya. Nanti di akhir, di akhir kami minta Ibu Nida menyampaikan pernyataan terakhir berkaitan dengan materi kita. Oke, ada Bapak Ibu yang bertanya? Oke Bapak Ibu, kalau tidak ada, saya komikus silakan Ibu Nida untuk menyampaikan pernyataan terakhir berkaitan dengan materi kita hari ini. Oke Bapak Ibu, semuanya senang sekali kita berada di waktu ini dalam pembelajaran kita yang tentunya saya selalu bersama-sama dengan teman-teman semua. Mari kita berupaya bagaimana bahasa Indonesia itu menjadi bahasa yang terus berkembang, yang tentunya akan menjadi peran penting dalam kerjasama negara-negara di Asia ataupun Eropa dan seterusnya. Yang tentunya program BIPA ini bisa kita garap bersama. Jadi mungkin kalau ada asosiasi, mari kita buat asosiasi yang terus kita garapkan bergabung dengan asosiasi yang ada. Dan program BIPA ini juga akan membuat, memungkinkan kita bersama-sama, memerankan, profesionalkan diri kita, Bapak Ibu. Tidak hanya guru yang backgroundnya bahasa, bahasa Indonesia ataupun bahasa Indonesia, guru siapapun bisa. Yang penting adalah sedikit kita memiliki ada kolesan bahasa aslinya agar memudahkan kita. Karena ini ada, kita bisa potensi yang luar biasa untuk dapat digali dari BIPA ini, dari pembelajarannya, dari profesinya, ataupun dari bisnisnya. Karena ini akan bisa menjadi pekerjaan yang membantu kita ke depannya, mungkin menjadi guide tour, ataupun menjadi guru BIPA, ataupun menjadi seorang yang kita sebut sangat profesional dalam hal seni dan semuanya. Itu budaya budaya seni akan mudah kita jelaskan apabila dengan bahasa Indonesia. Saya kira itu terima kasih, dan terus tetap kita bermimpi bahwa suatu saat kita akan menjadi guru BIPA, dalam arti kita berupaya bagaimana bahasa Indonesia ini akan menjadi bahasa yang selalu diingat, selalu digunakan, menuju bahasa Indonesia yang tentunya akan tetap terus eksis di mancanegara. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nida, dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Waktu sudah menunjukkan 12 swita, saatnya kita mengakhiri webinar ini. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengisi dan terhadir melalui tautan yang kami kirim di ruang obrolan. Kami ingatkan mohon menulis nama dan email dengan benar karena kesalahan dalam menulis email mengakibatkan terketolaknya sertifikat yang akan kami kirimkan. Kami sebagai panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pesempah yang berpartisipasi hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, terutama untuk Pak Abdi, Pak Rahman dari PTPD, dan seluruh sub-OPD Uwin Antasari, benar-benar yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kami mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan webinar ini terdapat kesalahan maupun kesurang nyamanan. Sampai jumpa lagi di seri webinar OPP yang kedua tanggal 22 Juli 2020. Tentu saja yang sudah terdaftar, kami harapkan kehadirannya. Di tanggal 22 Juli jam 9.30 sudah akan kami buka linknya. Bikuti juga seri webinar yang ketiga di tanggal 27 Juli 2010. Kita akhiri. Subhanallahumma wabihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, catrom akan kami kutub beberapa menit kemudian. Kami persilahkan kepada yang belum mengisi daftar hadir untuk sejuta mengisinya. Terima kasih. Selamat sukses. Terima kasih, Pak. 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 Terima kasih. ini Pak Hanung ya ini Pak Hanung Pak Hanung kalau tidak salah di ini di Instagram Halo Pak Hanung ya Pak Hanung satu OPP juga nih oh iya Pak Hanung saat itu saya pernah jumpa di Jakarta saat kami seleksi seleksi riset oke fitriadi pertama nih ada di mahasiswa kita Assalamualaikum Ibu ini sudah WFH di Martapura Ibu siap bantu Ibu kalau ada diperlukan di UIN siap insya Allah amin amin Ibu tadi mau bertanya tapi sudah diwakilkan ada beberapa dan juga sebenarnya ada request sedikit cuman mungkin nanti di internal aja sama Pak Jamal sebenarnya juga saya ingin insya Allah jika diberi kesempatan ingin ikut bergabung kembali ke Alma Mater untuk ikut gabung di BIPA semoga bermanfaat dan semoga berkenan rindu dengan Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak di kampus juga Masya Allah apa kabar Buan Pian Alhamdulillah ya oke Pak Muradi terima kasih Pak Amin semuanya Pak Jamal saya mohon diri undur diri karena rasanya luar biasa menyenangkan sekali bertemu di sini dan mudah-mudahan semuanya sehat amin semoga sukses selalu izin keluar terima kasih Pak Abdi Pak Abdi terima kasih Pak Abdi OTPD sudah keluar mungkin Pak Abdi ya permisi izin keluar juga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Terima kasih Pak Yandi gimana sehat Alhamdulillah Bapak sehat dan Dian apa kabar juga gimana nih gara-gara WFH covid jadi terjeda ya nunggu abak Bapak Saide belum aktifkan belum unmute Assalamualaikum Pak Jamal selamat menikmati Assalamualaikum Pak Saadilah, Longtime Nossi, apa kabar Pian? Ulun Yandi, Angkatan 2009. Pak Saadilah belum unmute. Kadang kedengeran suara Pian Pak. Iya sudah Pak. Sehat-sehat Pak. Iya, iya, iya. Ada di jaringan lain tadi. Yandi dimana sekarang? Enggi Un sudah bulik Pak, sudah di rumah Kuitan, di Mertapura. Tapi WFH juga sekarang, jadi stand-by ngajar dari rumah. Bapak sehat aja kalau Pak. Alhamdulillah. Pak Jamal, Assalamualaikum Pak Jamal. Gimana APP BIPA akan selesai kita? Pak Saadilah, apa kabar? Tidak, tapi tidak pernah. Ini Masa Inggrisnya sempat lah Pak. Operatornya mantap. Selamat. Ini Masa Inggris sempat lah Pak, yang 22. Belum ada linknya. Belum ada daftar Pian. Sudah di penuh Pak. Oh iya, iya. Ini Masa sudah penuh, Biasa Araf belum penuh Pak. Tapi sebenarnya kalau aja Pak, kita masuk. Tadi aja kan Pak, ini Pak yang mendapat 300. Cuma yang masuk cuma 100. Sekian aja. Ini enak, Pak ini menunggu orang nama. Oke. Kita menunggu orang nama dulu. Terima kasih. BIPB kan nih? Ini emang di UPB ini Pak. Bukan melihat lamarinya nih, belakang-belakangnya nih. Ini adalah bandar-bandar. Familiar. Iya lah, tadi. Bandar saya di ASR University, Pak Amin. Asalawas, gak ada bertemu lagi apaan, Pak? Asalawas, gak apa? Apa? Aku kadang turun hari Senin. Eh, iya. Ya, ya. Bangga sudah. Sudah terhadir lah Pak. Oh, sudah-sudah. Ya, sih. Sudah, tapi otomatis saya terkirim. Oke, antar-antar. Sampai tingkatnya. Ini Pak. Ditutup kalau sudah ada, nih. inggi pak minta rela mudah sampai ketemu lagi ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya super tanah iya terima kasih pak sama-sama selamat menikmati